Komitmen pemilu jujur dan tanpa kecurangan, Prabowo ingin suara rakyat didengar. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meyakini penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum akan melaksanakan pemilu 2024 dengan jujur, adil, dan netral. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Gakumdu yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, RI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil tanpa kecurangan apapun, ujar Prabowo. Menurutnya, demokrasi merupakan sistem negara yang paling baik diterapkan untuk Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo menekankan agar pemilu 2024 bisa berlangsung tanpa kecurangan apapun. Ia mengatakan, masyarakat punya keinginan agar kontestasi elektoral berlangsung jujur. Terakhir, Prabowo meyakini bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat Indonesia yang akan menentukan siapa pemimpinnya ke depan. Komitmen kami nomor urut dua, kami akan menjalankan segala ketentuan dengan sebaik-baiknya. Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang, katanya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.